Intro Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa sesuatu, coba tebak apa ini? Kita buka satu persatu, tapi saya tidak akan makan, ini yang jelas makanan Apa ini? Siapa yang tahu? Tape dari singkong, ya, tape telo, tape singkong Dalam bahasa Banyumas, budin singkong Saudara-saudari yang terkasih Coba, kalau ada tape singkong dibungkus dengan daun pisang ini Siapa yang tidak ngeces, mau makan Dan ini dimasukkan di kulkas Rasanya semakin jos, dingin Ini rejeki ketika kemarin saya mengirim komuni Sakramen Maha Kudus Kepada salah satu umat, Pak Cartas Umat ini senang sekali dengan tape telo atau singkong Dan saya dibawai ketika pulang Dan ini tentu saja bagi saya menjadi makanan yang enak Snack yang selalu menyegarkan Sudara-sudari yang terkasih Tape ini dibuat dari singkong atau ketela Dan saya teringat akan pengalaman saya ketika kecil Saya ini ketika kecil juga bukan orang yang baik ternyata Saya dengan teman-teman pada waktu itu Karena saya tinggal di Madukismo Yaitu pabrik gula Maka sawah-sawah di sekitar kami Waktu saya masih kecil Semua ditanami tebu Pada saat musim tanam tebu Supaya nanti panennya serempak Maka petani hanya menerima sewa Dari tanaman tebu itu Karena disewa oleh pabrik Ditanami semua yang ngerjakan pabrik Tahunya terima uang Tetapi uang tidak banyak Karena hanya sewanya saja Maka sudara-sudari yang terkasih Bagaimana para petani itu berusaha Untuk menambah masukan, income Yaitu di bagian galengan Yaitu pematang sawah Yaitu di bagian galengan atau pematang sawah Ditanami macam-macam Palawija, ada tomat, ada cabai, sayur-sayuran Karena mereka sawahnya ditanami tebu semua Maka kemudian lahan kosong Di pinggir-pinggir kali kecil Atau pematang sawah Itu semua ditanami Sehingga penuh Ada juga yang ditanami singkong Atau telok Ada juga yang ditanami singkong Atau telok Atau putin Yaitu singkong Yang kita tahulah Maka sudara-sudari yang terkasih Suatu saat Singkongnya itu sudah siap panen Dan malam-malam Kami anak-anak Yang masih remaja berkumpul Kami Tidak ada kerjaan waktu itu Hanya Jalan-jalan Main ke sana kemari Kemudian Masuk ke sawah itu Yang sudah ditanami tebu Dan ternyata kami menabrak Pohon-pohon singkong Dan ada ide mendadak Dicabuti singkongnya Dipanen malam itu juga Dan pohonnya ditanam lagi Sehingga Yang punya tidak tahu Kalau sudah dipanen Kemudian dikumpulkan Di Satu tas plastik Dibawa pulang Dan akhirnya direbus Dimakan rame-rame Oleh para remaja-remaja Nakal ini Remaja-remaja Yang sebetulnya punya bakat Mencuri ternyata Tetapi tentu saja itu Kenakalan remaja Zaman itu Saya ikut terlibat di dalamnya Yang membuat saya aneh apa Setelah itu Saya merasa menyesal Ketika saya bertemu Dengan pemilik sawah itu Saya selalu merasa Orang itu Sudah tahu bahwa saya Salah satu pencurinya Bahwa saya Orang yang sudah merugikannya Selalu Dia ketemu di jalan Kebetulan juga Di tetangga saya Waktu itu dia baru Mengecat tembok Pemiliknya itu Pemilik sawah Kemudian Saya sering ketemu dia Saya merasa Seakan-akan dia sudah tahu Bahwa saya ini pencurinya Tetapi dia hanya Pura-pura saja Hanya mancing-mancing Omongan Supaya saya Ngaku sendiri Dan ini Yang kemudian Membuat saya Justru tidak tangan Saya merasa Seakan-akan Saya ketahuan semua Walaupun dia Waktu itu Hanya ngomong biasa Dia ngomong bahwa Singkongnya dicuri Padahal saya ada di situ Saya merasa Tersindir Jangan-jangan Dia sudah tahu Dan kebetulan Ketika mengecat Tembok itu Seneknya dari Tuan rumah Adalah Singkong juga Singkong rebus Maka Orang mengatakan Oh singkongnya enak Dia mengatakan Ya pasti enak Tempat saya Jadi curi orang Nah Saya langsung Dek Saya merasa Berdosa Saya merasa Bersalah Pada waktu itu Saya kemudian Mengaku dosa Kepada Romo Ketika Ada giliran Mau Pascah Atau Natal itu Saya lupa Dan saya Mengakukan dosa itu Tapi saudara-saudari Yang terkasih Yang menjadi Padoan adalah Ketika kita Berbuat jahat Dan Mengetahui Akibat dari Perbuatan kita Maka Kita semua Akan merasa Bersalah Merasa Dituduh Merasa Berbuat sesuatu Yang kemudian Dikejar-kejar Merasa Kita ini Seperti Diintimidasi Diteror Karena Perbuatan Kita itu Sedara-saudari Yang terkasih Injil hari ini Juga bicara Tentang Herodes Yang sudah Membunuh Yohanes Pembaptis Kepalanya Dipenggal Karena Diminta oleh Anaknya Salome Yang menari Dengan indahnya Dan kemudian Dipuju oleh Herodias Supaya Minta Kepala Yohanes Pembaptis Dalam Sebuah Talam Yohanes Kemudian Wafat Dan Diambil Murid-muridnya Karena Jenasahnya Harus Dirawat Dengan Baik Tapi Sudara-sudari Yang terkasih Pada Waktu itu Muncul Yesus Yang membuat Geger Dimana-mana Yang Mempunyai Banyak Pengikut Yang membuat Tanda-tanda Heran Dan Mukcicat-mukcicat Maka Herodes Mulai Bingung Siapa Gerangan Orang ini Yohanes Pembaptis Sudah Saya Penggal Maka Dia bertanya Pada Rakyatnya Siapa Yang bikin Geger Itu Yang katanya Bisa Menyembuhkan Orang sakit Bisa Membuat Mata Melihat Orang Puta Bisa Membuat Telinga Mendengar Bagi Orang Yang Tuli Yang Sakit Semua Disembuhkan Dan Banyak Pengikut Banyak Orang Mengikuti Ajarannya Dia Begitu Viral Pada Waktu Itu Siapa Itu Rakyatnya Ada Yang Mengatakan Ada Yang Mengatakan Yohanes Pembaptis Telah Bangkit Ada Yang Mengatakan Elia Telah Datang Ada Yang Mengatakan Salah Seorang Dari Nabi Datang Kembali Tetapi Herodes Tidak Percaya Dia Cukup Rasional Bahwa Yohanes Pembaptis Sudah Dibunuhnya Maka Dia Bertanya Siapa Gerangan Orang Yang Viral Ini Yang Kemudian Membuat Masyarakat Menjadi Terpesona Kepadanya Dia Mulai Curiga Mulai Penasaran Tetapi Juga Karena Dikejar Kejar Merasa Bersalah Sudah Memenggal Yohanes Pembaptis Maka Hatinya Pun Tidak Tenang Dia Ingin Bertemu Dengan Tokoh Satu Ini Yang Membuat Gempar Masyarakat Pada Waktu Itu Tetapi Dia Belum Sempat Ketemu Juga Sudara-sudari Yang Terkasih Akhirnya Herodes Dibuat Kebingungan Dibuat Hatinya Merasa Bersalah Sudah Membunuh Tokoh Yang Besar Yohanes Pembaptis Dan Muncul Lagi Orang Seperti Yohanes Pembaptis Makan Lebih Berkuasa Lebih Mempunyai Tanda-tanda Heran Dan Juga Lebih Banyak Pengikutnya Maka Sudara-sudari Yang Terkasih Itu Akibat Orang Yang Bersalah Orang Menjadi Kebingungan Menjadi Merasa Diri Dikejar-kejar Diteror Oleh Tindakannya Sendiri Oleh Perbuatannya Sendiri Saya Mempunyai Teman Yang Hobinya Memancing Tetapi Dia Kalau Memancing Sudah Lupa Waktu Dan Kadang-kadang Agak Emosional Kalau Sudah Tidak Mendapatkan Ikan Padahal Sudah Sehari Semalam Memancing Dia Bisa pulang Dengan Marah-marah Bisa Gampang Emosi Bisa Mempunyai Sumpu Pendek Sehingga Meledak-ledak Dalam Hidupnya Dan Ini Menjadi Cirikas Dia Padahal Kalau Mancing Dia Sabar Sekali Sampai Berjam-jam Nunggu Pancingnya Dimakan Ikan Kailnya Itu Sampai Dikoyang-goyang Kambangannya Oleh Ikan Kalau Sudah Dibawa Masuk Ke air Akhirnya Langsung Pancingnya Atau Kailnya Ditarik Dan Itu Butuh Kesabaran Sampai Bisa 12 Jam Dia Setia Menunggui Kailnya Atau Pancingnya Tetapi Kalau Sudah Pulang Dia Bisa Marah-marah Suatu Saat Dia Pulang Mancing Dan Tidak Mendapatkan Apa-apa Karena Dia Naik Motor Kepengen Cepat Pulang Mungkin Sudah Mengantuk Kemudian Dia Pulang Dan Waktu Itu Sudah Mulai Pagi Matahari Sudah Bersinar Kemudian Dia Marah Karena Jalannya Dihalang-halangi Oleh Abang Pecak Dengan Pecaknya Mungkin Karena Tukang Pecaknya Sehingga Dia Agak Ketengah Dengan Pecaknya Menutupi Jalan Maka Dengan Marah Teman Saya Tadi Langsung Memukuli Abang Pecak Tadi Dengan Kailnya Dipukuli Seperti Itu Sampai Abang Pecaknya Teriak Tetapi Karena Dia Naik Motor Kemudian Dia Ngebut Pergi Tetapi Apa Yang Terjadi Justru Peristiwa Singkat Itu Memukuli Abang Pecak Dia Tidak Bisa Tidur Dia Merasakan Cemas Karena Pikirannya Selalu Teringat Abang Pecak Yang Dicampuki Dengan Kail Tadi Atau Dengan Pancingnya Kemudian Dia Merasakan Bagaimana Kesengsaraan Abang Pecak Tadi Merasakan Mungkin Marah Merasakan Capek Tetapi Masih Dipukuli Jengkel Dan Kasian Karena Harus Menghidupi Anak-anaknya Dengan Kerja Keras Sebagai Abang Pecak Dia Mulai Merasakan Penyesalan Bagaimana Anak-anaknya Bagaimana Memikirkan Istrinya Kalau ada Apa-apa Nanti Sebetulnya Tidak Luka Parah Dan Peristiwa itu Juga Sudah Terjadi Ketika Tahun Delapanpuluan Pokoknya Sebelum Sembilanpuluh Itu Sudah Lama Sekali Tetapi Waktu itu Teman saya Menceritakan Tidak Bisa Tidur Merasakan Terbayang-bayang Dikejar-kejar Diteror oleh Wajah Tukang Pecak Yang Mengeluh Dan Berteriak Tadi Maka Dia Kemudian Merasakan Itu Menjadi Beban Hidupnya Seperti Herodes Tadi Menjadi Beban Hidup Sudah Memenggal Yohanes Pembaptis Dia Menjadi Beban Hidup Diteror Karena Sudah Mencampui Tukang Pecak Tadi Abang Pecak Maka Pelan-pelan Dia Menyadari Kesalahannya Pelan-pelan Dia Merasakan Penyesalan Itu Dan Tidak Akan Mengulangi Lagi Untuk Membuat Sakit Hati Orang Yang Berjuang Untuk Memberi Nafkah Keluarganya Pelan-pelan Dia Mulai Menghormati Orang-orang Yang Miskin Orang-orang Yang Menderita Orang-orang Yang Butuh Pertolongan Dan Kemudian Itu Menjadi Titik Balik Di Kemudian Hari Bahwa Dia Harus Memperhatikan Orang-orang Yang Menderita Maka Sudara-sudari Yang Terkasih Kadang Kita Pun Menyakiti Orang-lain Bahkan Dengan Intensi Kita Mencelakai Orang-lain Menjatuhkan Orang-lain Di depan Umum Tetapi Tetapi Ketika Kita Sudah Sendiri Sudah Mau Tidur Misalnya Kita Dihadapkan Pada Diri Kita Sendiri Dihadapkan Pada Tuhan Maka Kita Akan Melihat Penyesalan Itu Suara Hati Kita Akan Bekerja Mengatakan Kamu Tadi Salah Kamu Sebaiknya Seperti Ini Dan Itu Yang Membuat Kita Merasa Ditegur Dengan Keras Diteror Sehingga Akhirnya Kita Harus Merefleksikan Apa Yang Telah Kita Lakukan Dan Tentu Saja Yang Penting Memperbaiki Untuk Kedepannya Agar Kita Semakin Hari Semakin Sempurna Seperti Bapak Sempurna Adanya Maka Sudara-sudari Yang Terkasih Salam Kamir Kekaguman Ilahi Mengarah Pada Iman Dan Rahmat